Intro Salam Sekolah Punggerak Salah satu tugas utama Kepala Sekolah adalah Melakukan kegiatan supervisi Untuk semua guru mata pelajaran Baik perangkat pembelajaran Maupun kegiatan pembelajaran dalam kelas Di SMA Negeri 5 Kupang Telah dilakukan kegiatan supervisi Untuk semua bapak ibu guru Dan semua menerimanya dengan baik Kenapa? Karena tujuan daripada supervisi pembelajaran adalah Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran Dan hasil akhirnya adalah Meningkatkan hasil belajar peserta didik Salam Sekolah Punggerak Smarly Yes, yes, yes Maju bersama Hebat semua Kegiatan pembelajaran di awal tahun Diawali dengan in-house training Adapun tujuan kegiatan in-house training ini Adalah memperkuat komitmen seluruh warga sekolah Baik pendidik dan tenaga pendidik Untuk bersama-sama meningkatkan kinerja Dan kompetensi Serta kedisiplinan Dan sekaligus menyusun perangkat pembelajaran Dalam bentuk modul ajar Dan saya tunggu tanda tangan untuk Perangkat pembelajaran Karena saya mau isi PPK online Salah satu aturan adalah perangkat pembelajaran Jadi kalau masuk kategori Jangan malas Jangan malas Kalau dilenyan Di bawah 90 Di akhir dari kegiatan in-house training Adalah semua guru wajib Menyerahkan modul ajar Ke kurikulum Dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Kegiatan supervisi Yang akan dilaksanakan Melibatkan semua guru SMA Negeri 5 kupang Yang berjumlah 90 orang Dalam kegiatan supervisi Guru menyiapkan modul ajar Dan sarana-prasarana Yang akan digunakan Di dalam kelas Setelah selesai Melakukan kegiatan supervisi Langsung dilakukan evaluasi Bersama guru mata pelajaran Kegiatan supervisi ini Dilakukan selama 2 bulan Terhitung dari bulan September Sampai dengan Oktober Setelah selesai Semua kegiatan supervisi Maka dilakukan evaluasi Di akhir bulan Bersama semua guru Bapak-Ibu yang saya hormati Bapak-Ibu guru Dan penggawai juga Yang saya hormati Kegiatan supervisi Bukan untuk mencari Siapa benar Siapa salah Siapa yang lemah Siapa yang kuat Di dalam kegiatan pebelajaran Tetapi tujuan utama Hanya untuk meningkatkan Kemampuan kita Profesionalisme kita Sebagai seorang guru Di dalam kelas Bagaimana kita melaksanakan Kegiatan pebelajaran Untuk meningkatkan Hasil belajar Peserta didik Dan ketika melakukan Kegiatan di dalam kelas Ada banyak hal Yang sudah saya temukan Di dalam kelas Ada yang langsung Kita diskusikan Di dalam kelas Ada yang langsung Kita praktekkan Di dalam kegiatan pebelajaran Ada juga Yang menjadi contoh Karena mereka benar-benar Sudah melaksanakan aktivitas Sesuai dengan Tuntutan kurikulum Baik di kurikulum Sekolah Pengerat Maupun di kurikulum 2013 Guru yang mendapat Nilai tertinggi Akan mendapatkan Award atau penghargaan Dan uang Tunai sebesar 500 ribu rupiah Tujuan pemberian Penghargaan tersebut Sebagai motivasi Bagi guru-guru Yang lainnya Program tindak lanjut Dari supervisi Adalah memperbaiki Modul ajar Sebagai tindak lanjut Dari hasil Supervisi Perangkat pembelajaran Dan kegiatan Pembelajaran Di dalam kelas Kepala sekolah Sudah melakukan Semua supervisi Perangkat pembelajaran Dan kegiatan Pembelajaran Untuk selanjutnya Kepala sekolah Melaporkan ke pengawas Pembina Kepada Ibu Tiri Untuk memeriksa Dan menilai Dari semua Hasil supervisi Kepala sekolah ini Selanjutnya Saya serahkan ke Ibu pengawas Silahkan Sehingga dari hasil Supervisi inilah Saya akan melihat Dari apa yang Sudah Ibu laksanakan Baik Terima kasih Itu saja Saya akan mulai Memberiksa Dengan catatan-catatan Sudah Ibu laksanakan Ini Sebagai sekolah penggerak Supervisi juga Dilakukan oleh Fasilitator Terhadap seorang guru Sebagai sampel Visi SMA Negeri Lima Kupang Terusnya Tama-tama Yang berkata Kepala 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 Yang mahasiswa Berkarakter Segera Saga Terakhir Majupu Tampang Sekolah Sekolah Sip Pendirikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.